Hai, selamat datang di kelasnya konten kreator Gue Nanda Esalawati Dan kali ini kita akan bahas Penggunaan Clapperboard buat Konten kreator pemula Buat teman-teman yang rasa ada penanfaat dari channel ini Silahkan share kontennya ya Pertanyaan mendasar buat para konten kreator pemula Sebenarnya Udah perlu Clapperboard atau belum? Kalau misalkan belum perlu, iya gak usah beli Gitu loh, kalau misalkan Clapperboard, itu asal katanya Dari Clapp Jadi ini gratis Gitu loh ya kan Nah ini untuk kepentingan Sinkronisasi antara visual dengan audionya Nah mulai perlu Clapperboard itu kapan? Yang pertama saat teman-teman Sudah mulai merekam konten Secara terpisah Antara visual dengan audionya Jadi kalau misalkan Masih satu, masih sama Yang langsung kerekam dua-duanya Ya kayaknya belum perlu-perlu banget gitu loh Terus yang kedua adalah Saat teman-teman sudah mulai Meng-hire editor Jadi proses post production ini Dikerjakan oleh orang lain Dan ini untuk kepentingan post production Kepentingan proses editing yang efisien Jadi si editornya bisa langsung Sinkronisasi antara visual dengan audionya Lebih efisien dan lebih Pengerjaannya lebih cepat gitu loh Jadi gak terlalu banyak bingung Yang selanjutnya adalah penempatan scene Jadi si editor ini sudah paham nih Bener-bener Ini scene yang mana Posisinya di menit keberapa Ini akan lebih mudah Jadi scene ini akan runut Sesuai dengan naskah yang sudah ada sebelumnya Dan yang terakhir adalah detail informasi tentang proses produksinya Jadi settingan audionya Apa yang disetel waktu saat rekaman Settingan visualnya seperti apa Settingan lightingnya seperti apa Ini informasi teknisnya akan lebih lengkap Jadi si editornya juga akan mengerjakan dengan lebih efisien Jadi kami punya dua disini Yang besar dengan yang kecil Ini gak perlu-perlu banget dua ya Kalau misalkan perlunya cuma satu Yaudah beli aja satu gitu loh Jadi gak usah maksa banget gitu ya kan Dan yang besar ini biasanya untuk arrow Untuk talking head Yang kelihatan agak Real estate-nya lebih gede gitu ya kan Dan untuk yang kecil ini biasanya untuk b-roll Atau untuk overhead shot Jadi disini tergantung teman-teman Perlu banget dua enggak Kalau perlu satu ya udah satu aja Ini kami belinya yang plain dan di marketplace Jadi teman-teman bisa dapetin di marketplace Dan disini production biasanya ini Yang judul videonya mau apa Terus untuk slate Ini kalau enggak sinematografi banget Kalau enggak bener-bener filmmaking banget Kayaknya slate belum perlu-perlu banget Cuman biasanya kami itu digantinya dengan Kalau enggak shutter speed Terus ISO-nya berapa Terus misalkan aperture-nya F-stop-nya waktu itu Berapa di setelnya saat proses rekaman video Terus scene-nya ini scene yang mana Untuk naskah yang mana Biasanya ya You do you, we don't judge lah ya kan Terus disini aja tanggalan ini Di luar, di dalam ruangan Terus pagi atau malam Ini bisa disini ditulis semua Terus kameranya Kamera apa yang digunain Apakah DSLR atau ponsel Atau mirrorless Disini cardnya nomor berapa Memory cardnya Terus audionya Apa settingannya waktu itu Terus ini frame rate-nya berapa Pas di setelannya Jadi ini bener-bener Memberikan informasi Lebih detail Buat si editor Saat sinkronisasi Saat proses post production Oke segitu dulu video kita kali ini See you next time Terima kasih telah menonton